Yang bikin like pertama dari Google itu membayangkan like itu gunanya untuk membagi kebahagiaan, keilmuan, sehingga yang naik adalah orang-orang yang pandai. Kebetulan teknologi cyber ini dibuat oleh orang yang pengen penggunanya saling paling banyak, jadi yang diamplifikasi adalah porsi yang tidak begitu pandai. Wih ciss gak apa-apa juga, kalau kamu wajahnya oke, cantik, ganteng, seksi, main Instagram, banyak followernya. Kalau kamu gak punya model itu, mau gendeng sedikit, main TikTok, banyak yang nonton juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bisa bertemu lagi yang akan kita bahas kali ini. Yang telah berhasil mendidik anak-anak begitu taat kepada adat tata kerama. Dan layak kita acungi jempol, belum tentu orang tua zaman sekarang bisa menginternalisasi norma seperti yang ditanamkan orang tua kita zaman dahulu kepada anak cucu kita. Karena zamannya berbeda tentu ya. Ilmu yang dipakai oleh orang tua kita zaman dahulu belum tentu cocok jika diterapkan di era sekarang. Ya followernya, kalau kamu gak punya model itu, mau gendeng sedikit, main TikTok, banyak yang nonton juga. Kamu gak berani gendeng juga. Oke, saya tak ngomong provokatif mainnya ya di Twitter. Tapi kalau untuk anak-anak saya pengen pinter ya, mainnya di mana? Pasti mau bilang simbolik. Enggak, saya gak ngomong gitu. Pendangan zaman itu diikuti juga oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Dan orang yang tidak mengikuti perkembangan itu akan terseret-seret. Seperti halnya sekarang di era medsos, ada berbagai nama aplikasi ya, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan yang sekarang kita bicarakan adalah karya Noe Sabrang dari Leto. Seperti yang akan kita jelaskan lebih rinci nanti apa itu. Intinya, dahulu saya merasa sedih ketika orang tua itu tidak memberikan peluang kepada kita untuk berjoget-joget atau bermain. Katanya jangan terus-terusan bermain, belajar katanya. Jadi kalau kita sedang berekspresi atau sedang melakukan sesuatu yang menurut kriteria orang tua itu bukan belajar, ditegur. Bahkan dimarahi. Dah saatnya untuk belajar. Padahal itulah yang sesungguhnya proses belajar. Seperti main layang-layang itu sebetulnya berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian memakai baju ganti-ganti lenggak-lenggok di depan kaca begitu. Itu juga sama ada hubungannya dengan pelajaran tata busana atau model ya. Banyak yang dahulu itu justru dilarang. Seiring perkembangan zaman, apakah orang tua sekarang bisa melakukan larangan-larangan itu kepada anak-anak kita? Termasuk untuk perkuliahan juga jangan sembarangan ya. Ternyata dipengaruhi juga oleh dogma-dogma yang diberikan oleh orang tua lewat cerita-cerita. Seperti si kancil anak-anak setelah dewasa, maka hal seperti itu keluar dari benaknya bagaimana untuk bisa berkelit seperti si kancil. Mari kita ikuti dulu cerita berikut ini. Saya mengucapkan salam gubuk apung. Tanggal 2 April tahun 2023, hari ini banyak siswa dan sekolah di NKRI sedang bersyukur atas diterimanya mereka di PTN ternama. Tentu saja di setiap daerah di NKRI sedang mengkaji sekolah mana yang dianggap unggul. Saat ada Eptanas atau UN urutan nilai tertinggi biasanya viral di berita TV, media cetak yang sering menyesatkan. Seolah-olah hal itu merupakan prestasi sekolah dan prestasi siswa yang jadi idaman. Padahal seringnya karena hasil bimbingan belajar berupa latihan menjawab soal, bukan prestasi hasil PBM yang normal. Belakangan kini ada daftar nama masuk PTN hasil seleksi jalur rapot. Tentu saja hal ini akan jadi bahan kajian bersama. Seperti deretan nama sekolah di Bekasi dalam daftar berikut di bawah ini. Admin Waglo, gubuk apung, berdoa semoga jurusan yang diambil mereka itu sesuai dengan minatnya, bukan hasil spekulasi. Mengapa doanya demikian? Admin jelaskan di akhir tulisan ini. Jumlah siswa yang diterima SNBP 2023 di SMA dan SMK Kota dan Kabupaten Bekasi untuk sementara seperti dalam daftar. Hasil ini mengejutkan sebagian orang awan. Kok yang urutan nomor 1 bukan sekolah tertua? Justru sekolah yang merupakan cicit-cicit mereka. Sekolah muda bertengger menduduki urutan teratas. Maaf daftar berikut ini bukan urutan berdasarkan jumlah diterima di PTN, tapi daftar acak siapa saja yang duluan mengisi formulur. Memang diakui semua sekolah yang terbanyak spontan mengisi di urutan paling atas. Karena percaya dirinya memang tinggi. Apakah hal ini berlaku juga di daerah lain di NKRI? Baiklah kita bacakan sebagai berikut. Apakah dengan PPDB sistem jonasi yang saat ini diberlakukan di Indonesia samakah seperti di Kabupaten Bekasi? Pemerataan siswa-siswa unggul atau IQ tinggi berada di mana-mana. Berbeda dengan sistem tes zaman dahulu. Di mana anak-anak pinter itu berkumpul di satu tempat yang sama. Sekolah lain itu buangan. Mungkin kalau sekolah itu fasilitasnya semuanya sama seperti halnya sekolah-sekolah yang berdiri lebih dahulu kompetisinya akan lebih sehat. Namun sayang saat ini kadang-kadang sekolah yang sudah tua itu diroboh-robohkan bangunannya diganti dengan bangunan baru. Sementara sekolah-sekolah yang baru berdiri itu bisa bertahun-tahun belum mendapatkan jatuh. Ada pelajaran dari orang tua kita yang bisa dipertahankan hingga sekarang diantaranya adalah akidah dan ahlak. Seperti pelajaran mengaji berikut ini yang kita tonton itu untuk menunjukkan hati, mendamaikan hati ketika ada hati yang galau. Sekarang populer ada set boy katanya. Itu ketika ada kegalauan itu kalau berdasarkan hasil riset non-muslim, berdasarkan ilmu-ilmu sekuler, ketika hati galau supaya tenang, biasanya ada diantaranya adalah olahraga brand game. Seperti ini kalau tidak salah caranya ya. Seperti ini. Kemudian tarik, ini ada di buku Brian Game yang diterbitkan oleh Gramedia. Tempel ke dada, sekuat-kuatnya, tarik napas, buang. Tarik napas, tahan, buang. Begitu dilepas, loh, kedama. Itu hasil riset ya. Bukunya Brian Game, ada tulisan Brian Game gitu. Itu banyak contoh-contoh lain. Bahkan bisa menciptakan orang bisa tertidur dengan cara-cara gerakan-gerakan tertentu begitu. Tapi berdasarkan kitab suci untuk menenangkan hati ya diantaranya dengan membaca saritilawah seperti yang kita dengar barusan. Ini mungkin masih bisa dilanjutkan bahkan selama dunia ini masih ada, ilmu seperti ini bisa bahkan wajib diteruskan. Ketika ada perkelahian, adu debat, kemudian sampai timpuk-timpukan dari sebagian dalam suatu forum resmi itu, maka ada orang yang sedang mengaji pakai maik, dilantunkan semuanya terdiam, sejuk, damai. Begitu rapat dimulai lagi, dari nol lagi suasananya. Atau dengan azan. Itu sudah dilakukan. Banyak yang melakukan hal itu. Ketika ada kekacauan, dihentikan sementara kemudian dengarkan lantunan kitab suci. Data di atas ini, hanya sementara, kemungkinan masih ada penambahan. Dan belum semua sekolah melaporkan. Kembali ke nomor 1 dan seterusnya. Urutan pertama adalah SMA 2 Tambun Selatan. Nota bene, asal mulanya merupakan filial SMA N1 Tambun Selatan atau BONLAP. Sekolah tertua di kota dan kabupaten Bekasi adalah SMA N1 di kota Bekasi yang melahirkan SMA 2 Bekasi, SMA 1 Cikarang Selatan, SMA Sulatani, dan seterusnya. Bagaimana posisinya jika diurut? Tampaknya sementara berdasarkan hasil seleksi rapot seperti di atas. Tapi pada pengumuman terakhir akan berubah datanya. Saat pengumuman berbagai jalur seleksi urutan perubahannya biasanya begitu mencolok. Karena orang-orang yang tinggal di perumahan elit biasanya fokus pada pendidikan anaknya. Jumlah diterima di PTN itu bukan satu-satunya yang mencerminkan kualitas PBM di sekolah tersebut. Karena bibit awal siswanya memang berbeda. Saat ini daftar siswa masuk PTN mulai merata karena sistem PPDB jalur zonasi, yaitu jarak terdekat dari rumah merupakan prioritas. Berbeda sekali hasilnya ketika berkompetisi jalur tes yang segalanya tergantung prestasi akademik. Kini sebaran siswa berprestasi hampir merata ada di semua sekolah. Namun keunikannya untuk siswa dari sekolah pinggiran atau yang berada di pedesaan itu, kebanyakan siswanya tidak ingin kuliah, walaupun prestasinya gemilang. Tapi mereka bersekolah hanya untuk mendapatkan ijazah. Itu adalah syarat daftar kerja di pabrik. Banyak siswa yang tidak mendaftar ke PTN. Bahkan yang mendaftar ke PTN dan lolos juga belum tentu diambil. Dan ini akan beresiko bagi adek kelasnya. Siswa dari sekolah tertua yang merasa sebagai sekolah senior, biasanya kepercayaan dirinya sangat tinggi. Mereka berani mengambil jurusan yang saingannya paling berat. Berbeda dengan siswa di pedesaan atau daerah tertinggal. Masih banyak alasan lainnya. Menurut Noe Sabrang dari Leto dalam presentasi di UGM hari kemarin mengenai aplikasi simbolik, mengatakan lulusan PTN ternama, banyak yang bekerja di luar keilmuannya. Dan itu bukan kesalahan PTN. Untuk itu simbolik sangat penting untuk jadi aplikasi memilih bangku kuliah demi masa depannya. Karena untuk daftar kerja itu ijazah S1 merupakan penentuan. Bagi anak-anak kita yang ingin melanjutkan jenjang perkuliahan, kata Naik L. Tobbing, dia seksiolog ya, yang sering menulis di pos kota itu, dia mengatakan untuk mencari lapangan kerja itu ijazah S1. Banyak orang yang sudah salah jurusan, mengambil S1-nya karena yang penting perguruan tinggi negeri lah. Setelah nyata yang kosong itu dia masuk. Ternyata tidak bisa untuk membantu kehidupannya karena bukan passion dia di situ. Akhirnya ya sudah lah daripada nganggur terus melanjutkan ke S2. Di S2 juga ternyata susah cari kerja melanjutkan ke S3. Padahal kita tahu dan anak-anak semuanya harus memahami, S2 dan S3 bukan untuk mencari pekerjaan. Sekali lagi, ijazah S2 atau S3 bukan untuk mencari pekerjaan. Itu untuk jenjang karir. Maka siswa-siswa SLTP persiapkan, siswa-siswa SMA atau SMK persiapkan kalau ingin kuliah. S1 itu adalah untuk mencari lapangan pekerjaan atau untuk berwira swasta juga bisa dari situ. Kalau untuk mencari pekerjaan dengan ijazah di atasnya agak susah. Oleh sebab itu kata Nikel Taubing sesuaikan dengan kemampuan. Kalau IQ-nya tinggi, okelah kuliah. Karena kuliah itu apalagi di swasta memakan biaya yang lumayan. Tetapi kalau pas-pasan, tidak punya keahlian, tidak punya spesialis yang ingin dikejar, berdagang saja. Kata Nikel Taubing begitu. Kenapa? Kalau orang sudah terlanjur kuliah tinggi-tinggi, mau kerja yang rendahan, itu sayang dengan ijazahnya dan gengsi. Dia merasa tidak berwibawa. Lagi-lagi, bukan kata saya, tapi kata Nikel Taubing. Dia mengatakan banyak orang yang kerja di lembaga swadaya masyarakat yang tidak memiliki SKT. SKT itu surat keterangan terdaftar, diantaranya karena terjerembab oleh hal seperti ini, kuliah salah jurusan. sehingga ya sudah lah cari pekerjaan apa yang sekiranya bisa memanfaatkan ilmu yang dia miliki, diantaranya ya lembaga swadaya masyarakat. Dan itu memang dibutuhkan sesungguhnya ya oleh kemasyarakat. Tapi ketika terlalu banyak persaingan begitu ketat di dunia itu, ini yang mengakibatkan persaingan tidak sehat. Oleh sebab itu, hati-hati mencari mata kuliah atau mencari jurusan di dalam perkuliahan itu. Oleh sebab itu, aplikasi simbolik mungkin itu salah satu diantaranya untuk menentukan kita itu cocoknya di mana. berdasarkan apa yang kita share di medsos simbolik tadi. Dengan meng-share-nya ternyata banyak sekali kegiatan olahraga, mungkin jadi jurnalis dalam bidang olahraga. Kalau banyak sekali berkomentar-komentar yang kritik-kritik pedas dan sebagainya dan bisa mematahkan dengan argumentasi-argumentasi kita sehingga lawan itu menjadi tunduk dan menerima gagasan kita, mungkin bisa jadi pengacara atau anggota dewan. Tidak mudah kan untuk menjadi anggota dewan? Coba kita tonton berikut ini. Ini kan ada kuliahannya ya. Untuk selanjutnya, ikutilah pembahasan simbolik di konten berikutnya. Ini adalah mental. Dirinya butuh dilihat seperti apa oleh orang lain? Ketika tolak ukur dalam lingkungannya adalah popularitas, dia akan merubah diri dan mentalnya sedemikian rupa demi mendapatkan konformitas dari orang lain tersebut. Kebetulan ruang cyber memberikan cara untuk mengkonformiti satu sama lain dengan like tersebut, dengan preference tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!